Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kami semuanya? Harapan agar bisa senantiasa selalu dalam lindungan Allah, dan bisa selalu mendapatkan ilmu bermanfaat bersama channel ini dan juga berkenan mendukung kami dengan subscribe, like, bila ada yang bermanfaat hendaknya. Angelina Sondah bisa dibilang memiliki perjalanan spiritual yang cukup berliku. Bahkan, kabarnya ia sempat keluar lagi dari agama Islam namun kini disebut hafal Al-Quran hingga menjadi guru ngaji. Seperti apa kisahnya? Keputusan Angelina Sondah untuk menjadi Muslim tak jauh-jauh dari isu kedekatannya dengan mendiang suaminya, Aji Masaid. Keduanya lantas menikah, namun takdir memisahkan mereka saat Aji Masaid meninggal dunia beberapa waktu lalu. Angelina Sondah awalnya memeluk agama Nasrani. Ia lalu dekat dengan Aji Masaid pasca bercerai dengan Reza Artamevia. Kedekatan keduanya pun terlihat serius hingga akhirnya Angi pindah agama memeluk Islam pada 2008 silam, setahun setelahnya. Tepatnya pada April tahun 2009, Angi dan Aji Masaid menikah. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Keanu Jabar Masaid yang lahir pada tanggal 9 September tahun 2009. Selang dua tahun, Aji Masaid dikabarkan terkena serangan jantung saat main futsal, mendiang menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 5 Februari tahun 2011 silam. Setahun berlalu pasca meninggal mendiang Aji Masaid, Angelina Sondah seolah mendapat banyak musibah. Kala itu, Angi terjerat kasus korupsi Wisma Atlet Jakabaring, Palembang dan ditahan di balik jeruji besi. Di momen ini pula, isu tak sedap menerpa Angi yang dikabarkan keluar dari Islam. Rupanya, Angi punya jawaban tersendiri atas isu miring akan agama yang diyakininya. Tak menepis, Angi justru memberikan jawaban yang menegaskan bahwa ia masih memeluk Islam. Tanggapannya pun bijak dengan menyebut bahwa isu miring itu adalah bentuk penghapusan dosa-dosanya. Subhanallah, kata Allah cara untuk membersihkan dosa kita? Pertama lewat musibah dan melalui fitnah orang lain, tutur Angelina Sondah sebelum sidang di pengadilan Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, November tahun 2012 lalu. Di lain kesempatan, Angi juga memilih diam dan tak menggubris fitnah yang melanda dirinya. Namun, Angi membuktikan bahwa kini ia benar-benar menjadi Muslim yang tulus dan hanya berharap pada Yang Maha Kuasa. Saya menerima kalau Allah membersihkan dosa-dosa saya melalui fitnah orang lain. Saya sering nonton Ustaz Yusuf Mansur setiap pagi. Kalau perjalanan hidup kita ini tersendat-sendat selesaikanlah urusanmu dengan Allah. Sholat lima waktu. Jalankan yang sunah. Kalau ada yang memfitnah maafkan. Ayah saya juga selalu berpesan seperti itu. Jelasnya. Seolah menepis isu murtad, Angi memilih untuk menutup aurat dengan memakai hijab pada tahun 2015 lalu. Menurut penuturan Nikita Mirzani, yang sempat menjadi rekan sesama binaan di rutan Pondok Bambu. Angi makin cantik berhijab dan rajin beribadah. Dia tetap cantik kok. Masih seksi dan pakai kerudung lagi. Soalnya kan di sana polanya makan, tidur, salad, jadinya pasti lebih religius. Niki juga gitu kok, kata Nikita Mirzani. April tahun 2015 lalu. Usai berhijab, Angelina Sondah bahkan dikabarkan mengajarkan Al-Quran di rutan Pondok Bambu. Hal itu diketahui selang dua tahun setelahnya yang mana Ustaz Yusuf Mansyur menyebutkan bahwa Angi telah hafal hingga lima jus Al-Quran. Angi pun sempat menjadi guru ngaji dan kian religius. Angi pun sempat menjadi guru ngaji dan kian religius. Angi pun sempat menjadi guru ngaji dan kian religius. Menurut Anda itu diketahui selang dua tahun setelahnya yang mana Ustaz Yusuf Mansyur menyebutkan bahwa Angi telah bambu.